Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Wabarakat Ketua DPRD Habib Kofiko Yang saya hormati seluruh pimpinan traksi Alatbun Pak Pandewon dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Yang saya hormati Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Bersama seluruh pimpinan traksi Yang saya hormati Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Bersama dengan staff DPRD Provinsi Sulawesi Utara Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Saling DPRD Provinsi Sulawesi Utara Keluarga Rahasia Saling DPRD Provinsi Sulawesi Utara Christine dan Arthur dan anak-anak Keluarga Saling DPRD Provinsi Sulawesi Utara Saling DPRD Provinsi Sulawesi Utara Christian dan Jay Saling DPRD Provinsi Sulawesi Utara Saling DPRD Provinsi Sulawesi Utara Saling DPRD Provinsi Sulawesi Utara S shave ditumpukan sebagai para Dakena Beliau vakt witnessing di dunia politik plemerintahan Dan untuk kembali mengkhidmatkan masyarakat umum Bahwa dia adalah tokoh masyarakat Dengan kembalikan dia di pemerintahan dalam keinginan di Registrati Selesai beliau sebagai bupati dulu ketika menimpa-menimpa baju Dia adalah memang orang yang sangat wakil dengan tenang sebaju-baju yang rapi Dia selalu di wasre, masalah saya yang terbaju dalam dimukti bawah di wasre Karena memang dia seperti itu Saya melihat bajunya masih sangat banyak dan rapi Ada beberapa lemah di baju-baju Saya tumpangkan tangan di situ Saya katakan Tuhan, beliau masih kuat itu tahun 2011 Kalau boleh, ini baju, dia boleh memakai dulu Betul Tuhan memperkenalkan itu Sekalipun hanya untuk mengingatkan kembali Jangan masyarakat terlupa ketika dia faku Bahwa dia adalah seorang pemimpin bagi keluarga yang baik Tapi juga pemimpin masyarakat Kekal perbatasan dimasukkan sebagai salah satu program kumpulan RPJMD Provinsi untuk pelayanan kambil yang lebih baik Tuhan memberkati kita semua Memberkati dan memberikan semangat Kalau ada salah satu Karena santai memang berjalan yang dipikirkan langsung dan dilahirkan Tidak pernah meninggalkan perubatan tangan Dalam setiap timada selalu kita dengar Dari mana saat datangnya pertolongan Yang masuk ke pusat Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menyebutkan langsung Keluarga setelah ditinggalkan bahwa kasih Tidak sendiri Penergian di Tuhan Yesus Kristus Dia ada di dalam kita Kita ada di dalam dia Dan Tuhan adalah Tuhan yang beranggau Kalau dia nyatakan kasih hari ini Bapak sudah bersantakan dia Bapak kasihnya tidak buat keseluruhan Dia juga akan menyatakan kasih kepada Tuhan yang dipikirkan Termasuk anak-anak kasih unyur Pasti Tuhan gagal di bumi Dan Tuhan merancangkan masa doang berharap Belagi kehidupan ini Terus fokus kepada Tuhan Yesus Kristus Terus fokus kepada Tuhan